Dua pesawat tempur jenis F-16 milik TNI Angkatan Udara memaksa turun pesawat asing yang memasuki wilayah udara Indonesia secara tidak sah. Pada Senin 14 Januari lalu, pesawat asing tersebut terpantau radar memasuki wilayah udara Indonesia dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Namun pada akhirnya diturunkan di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam untuk dilakukan pemeriksaan oleh otoritas yang berwenang. Dua pesawat tempur jenis F-16 milik TNI Angkatan Udara memaksa turun pesawat asing yang memasuki wilayah udara Indonesia secara tidak sah pada Senin 14 Januari 2019. Pesawat tersebut adalah maskapai Ethiopia Airlines dengan rute dari Bandara Addis Ababa Boleh Internasional Tujuan Bandara di Hong Kong, yang merupakan pesawat kargo dengan tipe Boeing 777F. Direktur Badan Usaha Bandar Udara atau Bubu Internasional Hang Nadiem Batam, Suarso, mengatakan pesawat asing tersebut terpantau radar memasuki wilayah udara Indonesia dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Namun pada akhirnya diturunkan di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam untuk dilakukan pemeriksaan oleh otoritas yang berwenang. Lebih lanjut saat ini terdapat enam kru yang tengah diperiksa di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Namun, hingga kini pihaknya belum mengetahui apa isi dari pesawat tersebut. Sementara berdasarkan pantauan kantor berita antara di Kota Batam, Kepulauan Riau aktivitas pemeriksaan dilakukan tertutup oleh pihak TNI Angkatan Udara. Baik, jadi pesawat asing Ekepia ini telah memasuki wilayah negara kesatuan tersebut Indonesia. Dan kelihatannya pesawat tersebut tidak memiliki izin untuk melintas di daerah Indonesia. Oleh radar TNI AU yang berada di Pekanbaru, maka pesawat tersebut digiring dengan menggunakan dua pesawat F-16. Tadinya alternatif awal adalah pendaratan diarahkan ke Pekanbaru, namun dialihkan ke Bandar Utara Hang Nadiem Batam. Maka saat ini pesawat masih berdarah di Hang Nadiem Batam, sedangkan kru sedang dalam pemeriksaan oleh petugas TNI AU di Bandar Hang Nadiem Batam. Ada berapa kru? Jadi kru ada enam orang. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Terima kasih telah menonton.